Oke, halo teman-teman. Welcome back to OneWay Channel. Dan kali ini aku akan membahas item dari Unruff Kings. Tapi, ya yang simple aja aku udah bikin desainnya. Terus nanti aku juga share postingannya ke Instagram. Dan nanti mungkin yang 4K-nya, kualitas 4K-nya ada di Twitter. Karena di Twitter kan gak dikurangi kualitasnya. Gak di-compress. Nah, oke. Kita langsung ke item yang pertama. Yaitu ada item Starbreaker. Nah, item ini adalah item Pierce. Item Pierce. Dan dia ada kasih cooldown juga. Terus, Pierce-nya ini itemnya adalah Pierce yang persen. Jadi, semakin banyak armor musuh yang di-stack, maka akan semakin besar juga Pierce-nya. Nah, biasanya hero-hero yang pake itu adalah hero-hero yang perlu nge-burst. Hero-hero yang perlu nge-burst, hero-hero yang perlu nge-burst. Hero-hero yang perlu nge-burst, hero-hero yang perlu nge-burst juga akan lisi. Terus, Mulan juga biasa pake kalau misalnya si Mulan-nya carry banget gitu ya. Terus, juga ada si Baily itu biasa pake juga. Nah, item counter-nya apa? Kalau misalnya ada orang beli item Starbreaker, item counter-nya bisa beli item yang tambah armor gede juga gitu. Jadi, daripada armor-nya nggak sedikit ya. Mending kita banyakin aja sekarang, jadi kuat-kuatan mana yang lebih kuat antara physical Pierce-nya atau orang-orangnya gitu. Ini kita item counter-nya, maksudnya item counter kalau kalian ketemu Starbreaker ya gitu. Kemudian ada Doomsday. Doomsday ini item attack speed yang kasih tambahan bonus scaling 8% dari HP musuh gitu. Jadi, biasanya hero-hero yang beli item ini adalah hero-hero yang pake basic attack banget untuk ngendalin damage output-nya. Di situ, teman-teman bisa lihat itu ada kayak Luba No.7, terus juga Fuzi biasanya pake juga ya. Terus juga ada Pay juga pake. Terus ada juga Musashi, karena Musashi kan juga ya ada, apa ya, dia perlu basic attack juga. Nggak, nggak, nggak serta-merta spam skill terus, kadang juga dia basic attack. Jadi, bagus juga untuk Musashi, karena di sini juga ada lifesteal-nya 10%. Item counter-nya apa? Biasanya item counter-nya kalau musuhnya bikin Doomsday ya, dan apa, masih early. Jadi, biasanya teman-teman bisa aja pake item yang nggak begitu mahal gitu. Bisa pake, apa, teman-teman bisa lihat di bawah itu, ada item-nya gitu. Jadi, item di bawah itu biar dia bisa kasih, dia armor-nya tinggi, ada 360 armor, kemudian dia juga bisa kasih slow musuh, kasih slow attack speed-nya. Nah, terus juga dia bisa ngebalikin damage itu, yang di tengah itu bisa ngebalikin damage gitu. Nah, lanjut. Ini Destiny itu item yang misalnya teman-teman udah sekarang nih, terus ada skill musuh atau dihit sama musuh yang bisa bikin teman-teman mati. Nah, itu teman-teman bisa dapet immunity ya sekitar 1 detik gitu. Jadi, dalam 1 detik itu kalau teman-teman udah sering main MOBA kan, ya 1 detik itu waktunya sangat krusial gitu. Nah, 1 detik itu bisa dimanfaatkan untuk, ya entah itu ganti item yang kasih shield, kayak item yang paling bawah itu ya. Ini, mungkin kan kan, item yang kasih shield atau blisplandor juga bisa untuk beku, untuk immunity gitu ya. Pokoknya, ini item bagus buat gantiin si, apa, sage sanctuary yang paling kiri itu ya, untuk hidup lagi itu. Nanti aku jelasin juga bikin video gimana mekanik gameplay untuk, bukan gameplay ya, mekanik untuk pergantian item dari sage sanctuary ke destiny, kemudian ke splandor, kemudian juga ke, apa, item yang paling kanan itu, aku lupa namanya. Nah, biasanya hero-hero yang beli destiny ini adalah hero-hero yang kayak hero-hero warrior, hero-hero fighter gitu ya, yang sering, yang harus stay war lama-lama gitu. Maksudnya, dia nggak keluar, masuk, eh masuk, keluar, habis itu tunggu, baru masuk lagi tuh, bukannya nggak gitu, nggak kayak hanshin, nggak kayak nakoruru gitu, atau ukyo gitu kan nggak bisa lama-lama di dalam war. Nah, itu biasanya, hero-hero yang lama-lama di dalam war itu kayak Lee Sin itu kan terus-terusan di dalam war, maksudnya, dia harus keep in, keep in distance gitu, dia harus ada di dalam formasi tim ketika war gede, atau kayak Kai, atau kayak Yang Jian gitu. Nah, biasanya mereka pake destiny, atau juga hero-hero fighter atau warrior yang mereka nggak terlalu punya skill escape, kayak Yang Jian dan Kai itu kan nggak punya skill escape ya, Jadi, dia lebih bagus pake destiny sebenarnya daripada pake Saint-Sanctuary yang bisa hidup lagi itu, karena kalau udah mati hidup lagi pun ya, dia nggak bisa lari. Tapi, Saint-Sanctuary itu adalah item yang penting ya, apalagi di late game dan juga di turnamen gitu, karena ya semuanya pengen main save. Lanjut, ada deep frost, deep frost ini item attack speed, tapi dia bisa kasih slow ke musuh yang di-hit gitu. Jadi kayak, apa ya, kalau di AOV itu kayak Hyoga Edge, tapi ini ada attack speed-nya gitu. Ini masuknya ke physical item, dimasukin ke physical item sama si Honor of Kings. Nah, biasanya hero-hero yang beli item ini adalah hero-hero yang dia punya DPS itu nggak terlalu gede, tapi kenceng gitu. Nah, kayak Dorianji, atau Houyi, atau Marco Polo itu kan DPS-nya nggak gede ya. Marco Polo mungkin DPS-nya gede kalau dibikin, apa, kalau dibikin critical gitu. Tapi, mereka bertiga ini adalah hero-hero yang sebenarnya paling cocok pake deep frost lain-lain ya. Jadi, hero-hero yang attack speed-nya kenceng, tapi dibikin damage gede, dibikin critical juga nggak terlalu gede damagenya. Nah, itu hero yang cocok banget pake deep frost. Cara counter-nya gimana? Cara counter-nya adalah, Ini untuk counter slow-nya ya, counter-nya dari slow formal speed-nya itu pakai resistance, boost, kemudian kalau misalnya mau pakai Apa, item defense yang untuk ngurangi attack speed dan juga ngurangi formal speed dari si attacker juga bagus juga gitu. Tapi, untuk ngurangi, untuk nambah resistance, ya yang paling bagus, ya resistance boost. Resistance boost, juga. Next, ini adalah item anti-regen. Item anti-regen ya, kalau di HAOKA ini benar-benar bagus ya. Dia ada kasih attack speed, dia ada kasih life steal, kemudian base attack-nya, physical attack-nya juga 100, itu juga gede. Dan kalau misalnya udah sekarang di bawah 30% juga dia ada kasih apa ya, regen gitu. Nah, itu benar-benar bagus gitu. Kayak ini adalah item anti-regen untuk physical damage heroes, tapi bagus dan bisa dipake juga di segala kondisi bisa pake gitu. Minimal dalam satu match itu harus ada satu yang beli, karena ini mekanik tersembunyi ya. Maksudnya, ini mikro terus sembunyi gitu, nggak semua orang tau. Kalau item anti-regen itu juga bisa buat ngurangi shield. Jadi, shield itu sebenarnya juga regen, tapi bukan regen HP. Dia adalah shield, hitungannya tetap regen, tapi dia shield. Dan itu bisa ngurangi, kayak misalnya teman-teman ngelawan Zhang Fei, itu kan shield-nya tebal banget ya, kalau. Terus, Liu Shan, shield-nya juga tebal. Nah, itu teman-teman kalau nggak beli anti-regen, itu shield-nya bakalan tebal banget. Tapi kalau teman-teman beli anti-regen, itu shield-nya udah bisa berkurang 30%. Nanti bisa teman-teman coba sendiri bedanya gimana. Nah, biasanya hero-hero yang beli item Mortal Punisher ini adalah hero-hero physical, ataupun hero-hero fighter, warrior assassin yang memiliki skill AOE yang cukup gede. Misalnya kayak Lu Bu, ataupun Wu Yan, ataupun juga Ma Yan, itu kan dia punya skill AOE. Jadi, dia akan benar-benar efektif gitu untuk di dalam war. Nah, cara counter-nya gimana? Cara counter-nya kalau anti-regen-nya, kalau musuh beli anti-regen, ya kita harus beli item Lifesteal. Terutama untuk hero-hero yang memang regen, ya kayak, kalau Mage yang regen itu kayak Dayo Chan, terus juga hero-hero regen physical itu yang perlu beli item Lifesteal itu kayak Musashi ataupun Manki itu bagus buat dibeli item Lifesteal. Atau anti-regen ini juga bagus sebenernya. Next, ini Shadow Reaper. Sebuah item yang benar-benar bagus untuk Marksman. Kebanyakan Marksman yang gameplaynya attack speed dan mengandalkan attack speed dan critical ini adalah item core-nya. Kayak Luban, Koji, kemudian Marko Polo juga biasanya pakai. Aku juga pakai biasanya kalau pakai Marko Polo, aku pakai Shadow Reaper. Kemudian juga biasanya dipakai oleh hero-hero fighter atau assassin yang either harus punya critical rate tinggi kayak Wukong ataupun harus punya attack speed tinggi. Baily Swansea ini dia belum merilis di Brazil, tapi ini kalau teman-teman nggak tahu dia mirip si Baily ini, hero yang paling kanan itu ya di sebelah Wukong itu. Itu adalah hero yang mirip dengan Enzo. Nah, jadi dia bagus buat beli attack speed itu ya bagus cocok-cocok aja gitu. Nah, item counternya kayak di bawah ya. Item counter yang bisa nge-slow. Terus item counter yang bisa ngebalikin damage. Terus item counter yang bisa mengurangi attack speed musuh. Next, ini sama kayak Shadow Reaper ya. Sama kayak ini sebelahnya Shadow Reaper tapi Spark Forge ini lebih ke attack speed tapi nggak ada critical rate. Kemarin sempat ada critical rate-nya dan itu ada tambahan 15% critical rate dan itu bener-bener banyak banget yang dipakai gitu ya. Tapi setelah dibalikin lagi jadi item ini jadi kayak kurang worth it gitu, kurang banyak hero yang bisa pakai. Tapi hero-hero yang bisa pakai kayak bisa teman-teman lihat di sini di sebelah kiri dari Enji itu, di sebelah kiri ya. Itu ada namanya Hero Mijue. Hero Mijue ini belum rilis di Brazil tapi dia ini mirip Marja gitu. Jadi attack speed-nya lumayan, dia perlu lumayan banyak attack speed dan dia mage ya. Dia mage, dia perlu attack speed dan juga dia lifestreen-nya tinggi gitu. Jadi Spark Forge ini kan dia ada tambahan, magic damage ya. Jadi bener-bener masuk gitu bener. Cocok untuk si Mijue ini. Kemudian di sebelahnya juga ada Renji sama Fuzzy ya. Seperti yang kita tahu dari Enji kan perlu attack speed banget, perlu attack speed banget. Dan dia juga perlu movement speed untuk kiting musuh. Jadi dari Enji ini belum ada bagus pakai Spark Forge. Kemudian Fuzzy, kalau untuk Fuzzy ini, dia karena kita tahu Fuzzy itu bukan hero yang war banget, bukan hero yang dual banget. Jadi Fuzzy ini lebih ke objective pay. Kebanyakan orang bikin Spark Forge untuk Fuzzy dan juga Lee Sin merah ya. Lee Sin yang di mode merah atau mode, apa namanya, mode revenge form. Jadi mereka pakai Spark Forge ini untuk kasih tambahan attack speed biar bisa main objective supaya lebih cepat gitu. Supaya bisa lebih cepat push power gitu ya. Nah, item counter-nya sama kayak Shadow Reaper yang di bawah teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah Master Sword. Master Sword ini kalau di AOV itu mirip dengan item Omni Arms. Tapi di sini lebih bagus karena ada critical rate-nya. Tapi Omni Arms juga lebih bagus. Karena ada cooldown reduction-nya 10%. Jadi ya bisa dipilih sendiri dalam mana yang lebih bagus. Silahkan comment di bawah. Oke. Nah, Master Sword ini yang bikin bagus adalah ketika dia setelah basic attack, eh setelah skill itu basic attack-nya dapat bonus tambahan gitu. 80% ya. Kalau di Omni Army itu kayaknya 70%. Kalau di Endless Battle, aku nggak tau ya di Mobile Legends ya. Nah, biasanya hero-hero ini yang bisa pakai adalah hero-hero fighter atau assassin yang setelah skill dia harus basic attack. Jadi kayak Musashi setelah skill kan pasif dia basic attack-nya itu kan jadi di perkuat gitu. Terus kayak Chao-Chao, kemudian Nakoruru juga. Nakoruru itu setelah skill 1, kalau skill 2 dan basic attack itu kan ada tambahan bonus gitu. Jadi item ini benar-benar bagus. Nah, counter-nya gimana? Counter-nya dia pakai item yang nambahin armor dan juga nambahin HP. Terus yang paling kanan itu juga bisa dipakai untuk regen shield. Karena dia ada shield terus juga ada regen HP-nya dikit. Oke, Eternity Blade. Eternity Blade ini simply adalah item untuk nambahin critical damage. Dia ada kasih basic stat-nya ada critical rate 20%. Jadi nambahin critical damage-nya itu sampai 50%. Dan ini adalah item 4 untuk para marksman. Jadi para marksman pasti pakai Eternity Blade. Ada juga hero lain yang pakai Eternity Blade, yang item core-nya Eternity Blade. Contohnya adalah Ake. Kayak hero yang di tengah itu ya Ake. Itu belum merilis di Brazil. Tapi kalau di AOV, itu dia adalah hero awal dari hero rujukan atau referensi dari hero Quillen. Jadi ketika dia nyeram dari belakang itu ada guarantee critical rate. Jadi 100% critical rate kalau serang dari belakang. Jadi item ini benar-benar cocok untuk Ake. Contournya gimana? Contournya ya. Se simple, beli armor. Terus juga bisa beli yang deflec. 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 Physical defense ya. Kayak item yang paling kanan itu juga bisa beli item HP. Kemudian ini item lifesteal. Gampang banget. Pokoknya ini item lifesteal. Counternya pakai item counter anti lifesteal. Ya anti regen yang di bawah itu. Ada yang paling kiri itu ada item anti regen untuk tank. Tengah untuk physical. Kanan untuk mage. Hero yang bisa beli ini adalah hero-hero yang kebanyakan bergantung pada auto attack ya. Atau basic attack. Seperti itu. Tapi disini bagus karena ketika drop di bawah 30% itu dia kasih regen juga gitu. Jadi ya bagus lah. Ada tambah 500 maximum juga. Jadi aku rasa lebih worth it dibandingkan the beast. Dan hashclaw ya. Hashclaw aku lihat nggak terlalu bagus sih. Axe of Torment. Hampir semua fighter beli ini. Item yang kalau di alve itu gabungan antara rank breaker dan juga spear of longinus. Jadi Axe of Torment ini benar-benar bagus. Karena dia punya cooldown reduction 500% dan juga dia punya physical pierce juga. Yang meningkat seiring naiknya level lah ya. Dan juga dia ada tambahan 500 maximum. Jadi hero-hero fighter itu sangat-sangat cocok untuk beli item ini. Kayak hero Charlotte, kemudian Lee Sin, dan juga Mayen. Itu sangat-sangat bagus beli item ini. Karena kita tahu hero 3 ini benar-benar butuh cooldown gitu. Untuk memaksimalkan potensi dari mereka. Kemudian counternya nggak biasa, stack armor dan juga naikin HP. Siege breaker adalah item yang sangat bagus untuk assassin dan hero-hero burst lainnya. Se-simple itu. Kenapa bagus? Karena kalau musuh skaret dia ada tambahan damage gitu. Jadi makin sakit damage kalian. Hero Sky. Hero Sky ini item aktif ya teman-teman. Dia item aktif dan ketika dipencet itu dia bisa kasih damage reduction 35%. Jadi item ini bagus dan cocok untuk hero-hero yang harus stay lama di dalam war. Untuk hero-hero yang nggak keluar masuk war gitu. Kayak Shaoyun atau Jilong gitu ya. Di sebelah kiri. Kemudian di tengah itu ada Lee Sin. Kemudian di kanan itu ada Musashi. Itu sangat-sangat bagus untuk Blue Pure Sky. Karena sebenarnya kita tahu Jilong atau Shaoyun dengan Musashi itu kan. Dia hero yang benar-benar harus masuk atau dive ke formasi musuh gitu. Jadi benar-benar bagus Pure Sky ini. Dan juga Pure Sky ini bisa di upgrade nantinya. Bisa di upgrade dan nanti aku ada bikin penjelasan tersendiri lah. Tentang upgrade item di late game itu bagaimana. Nanti aku ada bikin video tersendiri. Ini item yang benar-benar dibuat untuk marksman gitu. Untuk late game ketika udah semuanya udah main save. Jadi marksman ini pakai Sancheiser untuk. Karena Sancheiser ini kan kalau di tap itu kan dia nambah range basic attack ya. Jadi bagusnya untuk marksman gitu. Jadi marksman bisa nge-pock musuh dari Jawa ataupun bisa nge-pock tower. Bisa apa ya namanya ya. Ya nge-pock tower dari luarnya kawan tower itu. Kemudian item doomsband. Item doomsband ini bagus buat again hero-hero fighter. Yang mesti lama-lama di war kayak Be'ron atau Lubu atau Lee Sin. Nah itu demonsband ini bagus. Dan boleh dibeli ketika misalnya komposisi musuh midlanernya mage. Kemudian junglernya mage. Nah itu teman-teman bisa beli demonsband. Atau junglernya mage. Midnya mage. Terus supportnya kayak. Jiang Ziya ya. Kalau di China server itu. Supportnya gitu. Nah itu kan dia cukup sakit. Damagenya. Jadi teman-teman bisa beli demonsband juga. Nah kalau musuh beli demonsband. Teman-teman bisa counter pakai item. Magic Pierce ya. Kemudian Dreamforce. Dreamforce ini. Dia ada dua ya. Dreamforce. Sky sama Dreamforce. Satunya lagi nanti sebelahnya kita bahas juga. Basically ini adalah. Dia kayak spear of longinus. Tapi dia item aktif. Jadi item ini ketika di step. Makin banyak kamu hit musuh. Maksudnya makin banyak kamu. Hit kamu kena ke musuh. Maka nanti piercenya akan semakin tinggi gitu. Jadi kalau misalnya. Teman-teman pakai marksman. Kayak ngeliat. Aduh kayaknya tanknya terlalu tebel nih. Aku nggak bisa pakai item pierce. Dua doang atau satu doang. Kayaknya aku harus beli satu lagi. Nah teman-teman bisa beli ini. Sama ini Dreamforce Tempest ya. Tadi. Saudaranya yang gini kan. Nah ini sebelahnya. Dreamforce Tempest. Tiap kali teman-teman pakai skill. Dia bakalan dapat. Atk speed tambahan. Cocok buat dipakai pay. Dipakai lubu. Karena lubu juga. Kalau misalnya sabetannya kena. Itu kan. Basic attack selanjutnya. Dia. Bakalan. Ada true damage gitu. Jadi. Cocok buat lubu. Cocok buat pay. Cocok buat. Archer juga sebenernya cocok. Kayak. Arly itu kan bener-bener. Dia pakai skill terus ya. Terus-terusan pakai skill. Spam skill buat lari-lari gitu. Itu sangat-sangat cocok. Kemudian yang terakhir itu. Kita punya Daybreaker. Daybreaker ini. Kalau teman-teman main AOV itu. Adalah item. Downing star. Jadi item. Downing star itu. Adalah adaptasi dari item. Daybreaker itu. Nah. Item Daybreaker ini. Bisa dibilang item. Armor Pierce nya. Marksman gitu. Kayak Marksman itu. Biasanya. Akan lebih bagus beli Daybreaker. Ketimbang starbreaker. Yang tadi item. Paling pertama kita bahas. Nah. Jadi Daybreaker ini. Ini. Adalah item. Yang benar-benar bagus. Untuk Marksman. Karena. Dia ada kasih tambahan. Physical Pierce. 40%. Jadi 20%. Karena. Dipakai hero range. Jadi di double ya. Jadi 40%. Physical Pierce. Kemudian dia ada attack speed nya. 35%. Ada critical rate nya. 10%. Dan juga. Basic. Stat physical attack nya. Tambahannya. Ada 50. Jadi. Benar-benar bagus. Cocok. Nah. Oke. Mungkin. Itu aja. Untuk physical item. Untuk video pertama ini. Physical item. Enggak terlalu. Enggak terlalu. Panjang videonya. Memang aku sengaja. Pandetin banget. Supaya teman-teman. Nanti bisa. Baca sendiri juga. Lihat sendiri juga. Gitu. Nanti. Slide ini. Akan aku. Bikin PDF nya. Akan aku export PDF. Dan aku masukin. Maybe Google Drive. Atau mungkin aku. Nanti. Pokoknya. Teman-teman bisa cek di Twitter ya. Bisa follow Twitter aku. Untuk. Cari tahu nanti. Apakah aku ada post. Karena. Di Twitter itu. Aku bisa ngepost. Gambar ini. Gitu ya. Dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi. Aku gak perlu takut di compress. Dan teman-teman bisa ngezoom dengan. Dan baca dengan enak gitu. Oke. Itu aja. Dari aku. Thank you. Kasih tahu. Kalau kalian suka video ini. Jangan lupa like. Dan juga. Kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Atau. Ada teman-teman yang. Kalian yang. Butuh. Penjelasan physical item. Langsung di share aja. Oke. Thank you very much. Bye. Sampai jumpa lagi. Bye. 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 Terima kasih.